Kita ke informasi lainnya, hari ini Presiden Jokowi Dodo rencananya akan meninjau proses pemulihan warga Lombok dan infrastruktur di Lombok pasca gempa. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Raf Raf Khafi, di Dusun Wadon, Lombok Barat, Nusa, Tenggara Barat. Selamat siang, Raf Raf. Raf Raf kabarnya Presiden Jokowi akan berkunjung ke sana hari ini. Apakah Presiden Jokowi sudah terlihat hadir? Ya, selamat pagi Nisa dan juga pemirsa sampai sejauh ini menurut jadwal yang kami terima dari pihak istana bahwa Presiden Jokowi Dodo direncanakan akan datang ke Lombok ini untuk meninjau proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang akan direncanakan pada sekitar tiba pukul 2 siang. Dan sampai sejauh ini persiapan untuk datangan Presiden Jokowi juga sudah dipersiapkan termasuk nantinya Presiden menurut rencana akan meninjau rumah contoh di Menggala kemudian juga akan menuju ke kait Gunung Sari dan dilanjutkan ke lapangan Gunung Sari lalu ke lapangan sepak bola Gunung Sari untuk nonton bareng penutupan ASEAN Games. Sementara itu untuk esok harinya tanggal 3 September 2018 akan diadakan apel pagi siaga dengan relawan sebanyak 3.000 orang dan dilanjutkan peninjauan ke sekolah salah satunya sekolah menengah pertama negeri 6 kota Mataram dan juga RSUD kota Mataram. Dan persiapan dari kedatangan Jokowi Dodo ini salah satunya adalah sudah dibangun dalam arti kata ini sudah ada sekitar satu dari antara 20 rumah contoh yang sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo bahwa dari tahap transisi begitu dari darurat menuju ke pemulihan ya ini salah satunya adalah rekonstruksi dan juga rehabilitasi rumah warga maka dikembangkan ataupun juga diinstruksikan untuk membangun rumah instan sederhana sehat. Salah satunya yang ada di belakang saya ini Nisa yang saat ini sedang dikerjakan bersama-sama dengan warga yang dimana dari kementerian PUPR khususnya dari pusat pemukiman dan juga perumahan kementerian PUPR ini memberikan pelatihan kepada warga bagaimana membangun rumah instan sederhana sehat ini terlihat bahwa dari kementerian ini juga memperlihatkan ada blok-blok yang akan siap dipasang. Jadi ini rumah ini bentuknya memang sangat unik dengan modul sekitar 3x3 meter yang nantinya bisa dikembangkan dengan sebagai tempat tinggal ataupun juga sebagai masjid dan lain sebagainya. Nah untuk lebih jelasnya terkait masalah rumah ini saya akan berbicara dengan Bapak Arief Sabarudin ini dari kepala pusat Litbang dan juga perumahan dan pemukiman dari kementerian PUPR. Pak ini sebenarnya pemberian pelatihan kepada warga ini dari dalam masa rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini seperti apa sebenarnya? Oke jadi kita ada beberapa tahapan penelatihan ini. Satu kita ingin melatih bagaimana mereka membuat komponen. Mulai dari tulangannya sehingga mereka dengan bantuan dari pemerintah untuk kerusak berat 50 juta minimal biaya upah akan kembali ke mereka. Nah sehingga total bantuan mereka atau total harga rumah mereka bisa lebih dari nilai 50. Bentuk pelatihannya seperti apa itu? Bentuk pelatihannya kita lihat di sana ada proses mulai dari penulangan. Nah penulangan ini mereka akan kita latih bagaimana membuat tulangan-tulangan untuk membuat panel seperti ini. Selanjutnya karena memang untuk pembetonan ini kita nggak bisa melatih cepat nah pembetonan kita akan dibawa di workshop. Nah kemudian setelah jadi menjadi beton masyarakat akan dilatih merakit sampai mereka punya rumah yang tahan gempa. Minimal strukturnya sudah kokoh. Nah sisanya dindingnya, kusennya bisa menggunakan bahan-bahan yang lama, puing-puing. Kita contoh lihat di sana kusen sudah berdiri, ini adalah kusen bekas. Kita gunakan lagi. Nah bayangkan kalau kita harus mengambil kusen baru, kayu baru dari hutan berapa kubik hutan yang akan kita eksploitasi lagi. Ada tidak kayunya gitu. Kalau untuk yang ahli kira-kira berapa lama dari warga ini bisa membangun rumah sepenuhnya ini? Oke, kalau jadi ini bisa tiga hari ya. Satu rumah. Tapi rangkanya saja ini bisa satu hari. Rangkanya satu hari ya. Dan ini memang kecepatan dari hari ke hari makin baik. Ya mungkin kalau untuk pemula seperti ini satu minggu lah. Cukup ya. Nanti kalau sudah mahir bisa tiga hari. Terima kasih banyak Pak Arief Sabarudin. Dan pemirsa memang seperti yang diinstruksikan dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam tahap rekonstruksi dan juga rehabilitasi ini maka pemerintah pusat ini juga menggelontorkan dana perbaikan rumah itu sekitar 50 juta yang akan diberikan secara bertahap yaitu 5 kali masing-masing 10 juta rupiah. Ini bukan merupakan ganti rugi namun sebagai bantuan kepada warga agar memperbaiki rumah mereka yang terdampak gempa di Lombok ini. Menurut Kementerian PUPR, kemarin Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan bahwa ada sekitar 125 rumah yang sudah terverifikasi dan mereka nanti akan diberikan istilahnya bantuan begitu. Dari 20 ribu orang yang terverifikasi akan memberi bantuan baru sekitar 5 ribu orang yang sudah dikirimkan bantuan tersebut ke rekening mereka masing-masing. Baik, terima kasih Rafaf Kaffi atas laporan langsung Anda dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.